Halo semua, balik sama gue Lenoke, waktunya Lenius dan di Lenius kali ini gue bakal ngebahas ya Salah satunya adalah Higan Erutil dan juga game-game yang muncul hari ini Terus juga ada event di salah satu game yang muncul juga hari ini ya serisan Di tanggal 2 Maret ini emang cukup sesuatu sih Tapi kita mulai aja, yang pertama untuk Higan Erutil ya Ini mana? Ini game sebelumnya itu Softlands, Singapura, Malaysia dan juga Lonca ke Kanada Dan sekarang mereka sudah mengumumkan untuk rilis secara global Akhirnya ya Oke, mereka nge-post di Facebooknya Global Rilis on 6 April Bulan depan men, seriusan Jadi ini game bakal rilis global bulan depan Yang semoga emang untuk servernya itu bertambah ya Atau bukan server yang Softlands kemarin Jadi servernya khusus global Cuman yang bakal gue bahas disini dari ya tanggal perilisan Terus juga ada event yang peregistrasi lagi Ntar kita bahas Kalau kita search di Google ya Hongkai Star Rail Release Date Tanggal 26 April Cuman ini masih rumor Jadi emang ini belum secara ofisial Tapi rumornya tanggal 26 April Hongkai Star Rail Release Jadi untuk bulannya itu sama kayak Higan Erutil ya Cuman sepertinya bakal rilis Higan Erutil dulu Entahlah biar gak keduluan sama Hongkai Star Rail atau gimana Dan untuk orang-orang juga ini dibandinginnya Antara Higan Erutil ya dengan Hongkai Star Rail Kesamaannya dimana? Kesamaannya ya grafis itu mirip-mirip Karena grafisnya bukan CB alias 3D gitu Terus juga untuk skill-skill ultinya itu cukup eye-catching juga Tapi kalau untuk gameplay pas battle itu berbeda ya Kalau Higan Erutil kan ya game kayak kartu gitu Kita ngedrag and drop Tapi kalau untuk Hongkai Star Rail kan itu pure turn-based ya Tapi ya serisan ini game bener-bener dibandingin sama Hongkai Star Rail Dan menurut gue itu cukup way banget sih Dan cukup sulit banget ya Dimana untuk orang-orang pastinya tuh banyak banget yang nunggu Hongkai Star Rail Dan kita pun sudah pernah nyoba ini game Termasuk gue sendiri Dimana untuk soft launch-nya tuh Ya cukup seru sih ya Tapi ada banyak kekurangan juga pas soft launch Contohnya seperti rate-nya Terus juga hadiah pas awalnya Atau re-rollnya Ya ini game tidak bisa re-roll Karena pas versi soft launch itu Tidak ada guest akun Tapi semoga di versi perilisan nanti Atau versi global itu Ada guest akun Kalau nggak ada serisan gue skip ini game Tapi ya mereka nanti untuk versi globalnya Bakal collab ya Jadi ini ada event Dan ini eventnya tuh kayak musik collab Maksudnya apa ya musik collab ya? Jadi cuman musiknya doang kah? Dan collabnya tuh sama VTuber Niji Sanji yang versi N-nya Dan hanya dengan 4 VTuber doang Ini bukan collab secara kayak ada karakter yang dari Niji Sanji Atau collab event apa gitu Tapi ini musik collab ya Lalu setelah itu mereka ngadain event lagi Extra Registration Reward Jadi kalau untuk sekarang kan kita untuk 1 juta registrasi tuh udah maksimal Harusnya ya untuk rewardnya Yang dimana kita ngedapetin media dan itu adalah karakter SSR yang cukup bagus Dan juga ini 6.000 star revelation dan itu adalah 2 kali multi gacha ya Ini 2 ini yang penting Tapi mereka ngebuat event tambahan yaitu event 2 juta pre-registrasi Yang dimana untuk 2 juta pre-registrasinya tuh Disini kita bakal ngedapetin outfit Brilliance Lightning Yang ini adalah outfitnya Euphoria 2 juta pre-registrasi Menurut gue ini seriusan sangat-sangat berlebihan Kalau misalnya indie game rilis 6 April terus nunggu sampai 1 juta lagi tambahan Ini kan baru 1 juta kan sekarang ya Nunggu sampai 2 juta dan kita hanya melakukan kostum Dan itu kostumnya juga kostum dari karakter yang SR ya Seriusan itu berlebihan edan Karena ke 1 juta pun itu ngebutuhin kayak yang berbulan-bulan Apalagi ini kita harus nunggu atau senambah 1 juta lagi ya Terus ngedapetin outfit Dan ini outfit ya Outfit dari 0 sampai 1 juta hadiahnya ini Tapi dari 1 juta ke 2 juta cuma outfit doang Itu sangat-sangat tidak worth it sama sekali Gue gak tau kenapa developernya milih reward yang outfitnya Euphoria Menurut gue kalau misalnya emang mau ngundang atau mau narik player baru gitu ya Atau yang dari soft launch pengen balik lagi gitu ya Dari 1 juta ke 2 juta ya bisa mungkin SSR selektor gitu walaupun random gitu ya Dalam 10 kali pool dapet 1 SSR gitu Atau mungkin bener-bener selektornya kita bisa milih SSR di awal gitu Walaupun emang terbatas karakternya Atau diadein fitur kayak Infinity Reroll gitu Itu SSR gak akan ngerugiin banget si gamenya ya Asli Daripada ini cuma dapet kostum Euphoria pula Euphoria di game ini untuk tier listnya tuh Ya udah ada tier listnya tuh Dan dia tuh di bawah ya tiernya ya Dan kita tuh pas main di soft launch Bener-bener pake tim yang emang tidak ada Euphoria-nya Dan ini dikasih kostum buat Euphoria pula Oh my god Masalahnya game ini tuh dibandingin sama omkak Starrel men Buset Ya minimal adiahnya atau rewardnya ya di per ini lagi lah Cuman ya terlepas dari yang keanehan-keanehan itunya Untuk gameplaynya sih ya gue suka ya Dan kalo misalnya emang nanti re-rollnya di permuda Terus juga emang ada guest akun Ya mungkin bakal gue mainin lagi indie game ya Pas rilis secara global nanti Tapi ya itulah informasi terbaru dari Higan Erutil Yang rilis nanti tanggal 6 April Dan sekarang kita ke game yang selanjutnya Ya untuk Eversoul ya Mungkin rada-rada ketutup sama game baru sekarang Karena di hari itu ya ada Revelation Mobile Dan juga Ragnarok Origin yang CBT ya Tapi untuk Eversoul juga disini Ada banner terbaru ya Yaitu bannernya Erika Nah ini dia Erika ya Dan dia adalah fiery Terus juga dia tipe healer dan juga buffer Yang seriusan kalo misalnya kita ngeliat Skill-skillnya itu bener-bener pure support banget sih Dan juga ya bisa ngedebuff juga Dia fiery tapi bisa nge-poisonnya tuh aneh loh seriusan Mungkin karena dia alchemy kali ya Jadi bisa emang ngelempar botol-botol poison Cuman untuk skill-skillnya ini bener-bener Wah healer Dia healer asli ya Ya kalian bisa ngeliat skill-skillnya Ini buat heal yang paling rendah si HPnya Terus juga nge-nearby allies nya juga 2,5 meter dapet healnya juga Terus juga ini bisa nge-debuff juga Ini poison Dan juga bisa nge-decrash target attack Dan juga di-crash target defense Terus juga yang ini ada increase target physical Atau magic resistance Terus juga ada additional restore target HP 90% ya What? Terus juga untuk sub-skillnya disini Terus juga untuk skill ultinya Ini all allies become immune To damage untuk 3 detik Damage immune nya durasinya ke 4 detik Kalo misalnya level segini ya Dan ini level 201 Kalo gak salah ini berarti 5 detik ya Immune ya Tapi sayangnya untuk everstone gua Sekarang sisanya 5.700 doang Karena gua nge-300in Honglan Ya dia salah satu karakter favorit gua Ini mana untuk party gua sekarang Ya originnya lumayan Satu party originnya Ada 4 origin Dan juga satu Thalia yang masih eternal ya Jadi ya tim gua seperti ini ya Emang banyak numbalin-numbalin sesuatu sih Untuk ngejadiin yang mereka origin ya Tapi ya Menurut gua itu worth it worth it aja Untuk progress Tapi ya gua jadi bingung ini Erika di parah banget sih Untuk nge-healnya Dan itu seriusan kalo misalnya Buat nge-gantiin Thalia Atau di pair sama Thalia Itu mantep banget sih Tapi ya untuk eventnya Untuk everstone ini Yang tadinya harusnya tanggal Sekarang Tanggal 2 sekarang tuh Ada event guild Dan event lainnya Itu diundur jadi tanggal 9 Maret Entah kenapa Dan diundurnya pun Kita Ngedapetin 2.100 everstone ya Ini game seriusan Wew banget sih Jadi guild trade postpone Ini dapet 2.100 Terus juga karena Emang diundur juga disini Ada compensation rewardnya 300 Terus juga ada yang Sehari aja tuh per hari Dapet 100-100-100 Itu untuk Gacha friendly ya By the way ini game tuh Salah satu game yang gua mainin Yang cukup Jorjoran banget Untuk reward ya Serius Dan untuk Erika Seriusan itu cukup Ngebuat bingung juga Oh iya Untuk kostumnya Liat ini Wew banget sih Tapi ya nanti kita Khususnya Kalau misalnya gacha-gacha Dikit-dikit Kita dikhusus Untuk livestream everstone aja ya Ntar gua coba Gacha Erika lah Minimal 1 biji dapet lah ya Tapi ya 2 game baru Yang muncul hari ini Yaitu Revelation Mobile Kalau misalnya Revelation Mobile itu Ya gak usah dibahas lah ya Karena untuk sebelumnya Atau hari ini Gua udah upload videonya Dan kemungkinan Nanti malem pun Kita bakal livestream ya Untuk Revelation Mobile Dan juga ada Ragnarok Origin ini Yang dimana Sepertinya ini Udah penuhkah Si kuotanya Karena dari tadi Gua tidak bisa masuk By the way Cuman please wait Ini lama banget ya Jadi Ntar lah Kalau misalnya masuk Gua bakal ngebuat Kontennya mungkin Atau mungkin di live streaming juga Tapi kalau enggak ya Berarti kita fokus ke Revelation Mobile aja ya Tapi ya Ntar lah Untuk Ragnarok Origin sekarang Gua tidak bisa masuk ini Penuh kah? Dan untuk waktu CBT-nya Dari tanggal 2 sekarang Sampai tanggal 22 Oke itu cukup lama By the way Tapi untuk game ini Rilisnya katanya April juga Jadi ya April Ada Homecoming Star Rail Higan Erutil Terus juga Ragnarok Origin Terus game apa lagi Tapi kalau misalnya kalian Ikutin CBT ini Itu bakal ngedapetin Reward Khusus CBT ya Eksklusif In-game title Terus juga Origin merchandise Oh oke Tapi ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channel Silahkan subscribe Kalau ada cara dan kritik Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye